Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi tip dan trik bagaimana cara mendesain dengan cepat pada Photoshop dengan menggunakan shortcut penting yang sering saya gunakan. Ada shortcut standar, ada shortcut yang memang seharusnya kita pelajarin. Agar proses desain menjadi lebih cepat. Apa saja shortcut penting itu sudah saya sampaikan di blog saya. Nah, di sini sudah saya sampaikan. Apa itu pengertian shortcut? Shortcut adalah jalan pintas atau cara cepat untuk menjalankan sesuatu di program komputer pada suatu sistem yang terinstal di komputer. Nah, kali ini kita akan mempelajarin shortcut penting untuk Photoshop. Sudah saya kelompokkan menjadi 10 kelompok. Yang pertama itu adalah control layer. Kedua adalah menduplikat objek dengan cepat. Yang ketiga cara cepat memasukkan gambar ke dalam set atau clipping mark. Cara membalik layar atau ctrl I. Menyalin dan memindahkan layar style. Cara membesarkan dan menggeser lembar kerja dengan cepat. Cara cepat memilih warna dan menerapkan warna. Kedelapan itu ada undo shortcut pada Photoshop. Yang kesembilan itu adalah brush control. Ada lagi yang kesepuluh, text control. Oke, kita akan bahas satu per satu. Ini shortcut yang biasa saya gunakan pada Photoshop. Sebelum lanjut membahas shortcut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Sekali lagi gratis, agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atau support-nya selama ini. Susah selalu untuk teman-teman semua. Baik, saya buka Photoshop. Di sini saya menggunakan Photoshop CS6. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang control layer atau layer control. Kalau kita mendesain banyak menggunakan layer, shortcut ini sangat penting sekali teman-teman ketahui. yaitu yang pertama, bagaimana cara menyeleksi layar dengan cepat. Misalkan kita ingin menggeser teks ini ya, atau gambar yang lain, kita harus menentukan dulu layarnya yang mana. Karena di Photoshop, satu objek berarti mempunyai satu layar yang ada di sini. Misalkan saya ingin menggeser ini, teks ini. Nah shortcut-nya itu adalah teman-teman menekan tombol control pada keyboard, tekan control, baru klik di sini. Maka secara otomatis terpilih layar teks ini. Tinggal teman-teman geser seperti ini. Gitu ya. Misalkan saya ingin menggeser beduk ini, control, beduk. Nah, seperti ini, terpilih layarnya, baru bisa digeser-geser. Objek lain, control, baru klik di sini. Maka terpilih layarnya. Kalau tidak menekan control, kita akan memilih layar di sini yang cukup memakan waktu, teman-teman. Tinggal dicari gitu ya, mana banyak banget, apalagi layarnya banyak banget gini, seperti ini. Berikutnya bagaimana cara mengaktifkan satu layar, tapi menonaktifkan semua layar yang ada. Kita hanya memilih satu layar yang aktif, yang lainnya nonaktif. Itu caranya sangat mudah, teman-teman. Teman-teman cukup, misalkan teman-teman ingin mengaktifkan layar beduk ini aja. Pertama, kita tekan control dulu untuk memilih layarnya, teman-teman. Control, klik di sini, kita pilih layar beduknya ini. Nah, kalau untuk menaktifkan beduknya aja, tapi menonaktifkan semua layar yang ada di sini, caranya, shortcut-nya adalah tekan ALT, baru klik di sini. Klik di visibility gambar mata ini, klik. Maka yang lainnya akan dinonaktifkan. yang aktif hanya layar ini. Gambar ini yang kita pilih tadi. Jadi teman-teman ya, caranya sangat mudah sekali. Misalkan, teman-teman ingin mengaktifkan teks ini, ALT, baru klik di sini. Yang aktif ini. Nah, berikutnya tentang posisi layar. Misalkan, posisi layar ini atau posisi gambar beduk ini, kita pindahkan ke posisi atas. Posisi atas gitu, teman-teman ya. Misalkan kita mau memindahkan setingkat ke atas gitu, tinggal teman-teman tekan tombol control, baru kurung tutup di samping huruf P di sebelah kanan itu kurung tutup, itu dia menaikkan. Kalau kurung buka, dia menurunkan. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Teman-teman perhatikan itu kalau kurung tutup itu menaikkan, kurung buka itu menurunkan. Kalau ingin langsung memindahkan ke posisi paling bawah, berarti teman-teman mengkombinasikan antara tombol control, ditambah tombol shift, baru kurung buka, pindah ke paling bawah. Jadi posisinya ini, layar beduk ini pindah ke paling bawah. Tidak terlihat dia ya, karena di bawah background. Berarti kalau mau pindah ke paling atas, layarnya sama, tekan control, shift, dan posisi kurung tutup. Nah, sekarang dia posisinya pindah ke layar paling atas. Jadi seperti itu teman-teman. Itu shortcut bagaimana cara memindahkan posisi layar dengan cepat. Nah, berikutnya shortcut yang penting juga, bagaimana cara menggabungkan banyak layar menjadi satu layar baru. Misalkan, kita posisikan atau kita aktifkan layar yang paling atas, gitu ya. Baru teman-teman tekan tombol control, shift, baru tekan huruf E pada keyboard. Sekarang, semua menjadi satu layar di sini. Menjadi satu layar. Itu bagaimana cara menggabungkan banyak layar. Oke, berikutnya cara menduplikat objek dengan cepat. Itu ada dua cara, teman-teman. Yang pertama itu dengan menekan tombol control sama huruf J pada keyboard keyboard atau control J. Misalkan, saya menduplikat ini, beduk ini. Control J pada keyboard. Maka di sini, pada layar akan terduplikat menjadi dua beduknya. Kalau saya geser begini. Nah, tapi dengan control J ini, posisi beduknya itu sama dengan yang awal, beduk yang pertama. Itu cara pertama. Nah, cara berikutnya ini saya hapus. Cara kedua, itu dengan cara menekan tombol ALT baru digeser. Begini. Dia menduplikat juga. Jadi, ALT digeser ke sini. Atau ke tempat yang kita inginkan. Itu cara kedua. Jadi, ada dua cara. Cara menduplikat dengan cepat. Shotcut berikutnya adalah bagaimana cara cepat memasukkan gambar ke dalam set. Kalau di Corel itu power clip, teman-teman. Tapi kalau di Photoshop, namanya clipping mask. saya punya contoh seperti ini. Nah, saya punya contoh seperti ini. Misalkan saya ingin memasukkan gambar ini ke dalam set ini, dalam lingkaran ini. Caranya adalah posisikan gambar ini di atas lingkaran seperti ini. Pada layar ini seperti ini, teman-teman. Cara cepatnya adalah teman-teman tekan tombol ALT pada keyboard arahkan pointer ini di antara objek atau gambar ini dengan ellipse ini di tengah-tengah sini. Berubah menjadi seperti ini pointernya. Baru diklik gambarnya sudah masuk. Kalau cara tidak cepatnya klik kanan pilihnya adalah ini create clipping mask. Caranya sama. Tapi kalau mau cara cepatnya tekan ALT baru arahkan di antara sini. Berubah seperti ini baru diklik. Nah, gitu teman-teman. Cara memasukkan gambar dengan cepat dengan menggunakan shortcut tekan tombol ALT baru diklik di antara sini. Berikutnya cara membalik layar max atau ctrl i pada keyboard. Kenapa kita menggunakan layar max? Layar max itu berfungsi untuk menyembunyikan sebagian atau keseluruhan gambar pada salah satu layar maupun beberapa layar pada photoshop. contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan saya mau membuat layar di sini di layar objek wisata ini dengan menggunakan layar max saya klik di sini klik di sini gitu ya. Nah, kalau saya klik ctrl i pada keyboard pada layar max ini ctrl i pada keyboard maka otomatis gambar di sini akan disembunyikan secara keseluruhan. Misalkan kita ingin menampilkan di bagian tertentu saja. Misalkan saya menggunakan ini brush saya menggunakan brush pilih jenis brush yang diinginkan misalkan ini brushnya saya besarkan ini terus opacity-nya ditentukan teman-teman ditentukan klik aja di sini baru di scroll aja berapa besar yang kita inginkan baru kalau sudah kita sapukan nah yang kita sapukan akan menampilkan gambar yang kita sembunyikan tadi dengan syarat posisi foreground-nya seperti ini foreground dan background-nya hitamnya di bawah putihnya di atas tinggal disapai seperti ini teman-teman jadi kita menampilkan gambar yang kita sembunyikan tadi itu fungsi dari ctrl-i tadi menyembunyikan masking kalau misalkan kurang opacity-nya ditambahkan seperti ini nah gitu teman-teman itu fungsi dari ctrl-i pada layar mask tapi kalau ingin di non-aktifkan layar mask-nya itu teman-teman cukup menekan tombol shift pada keyboard baru klik di layar mask-nya dia layar mask-nya tidak aktif jadi kalau kita klik menggunakan shift tekan shift baru di klik tidak aktif kalau kita tekan shift lagi baru kita klik mengaktifkan jadi bolak-balik seperti itu teman-teman oke berikutnya yang kelima yang kelima ini bagaimana cara cepat menyalin dan memindahkan layar style saya ambil contoh ini teman-teman contoh ini kalau kita perhatikan di sini di tulisan belajar ini kan ada efek bepel ada efek shadow nah itu layar style itu ini teman-teman jadi di layar jadi di layar tulisan belajar ini ada efek ini bepel stroke sama drop shadow ini bisa kita copy tanpa harus kita membuat ulang dari awal efek ini pada tulisan photoshop ini caranya sangat mudah teman-teman dengan menggunakan shortcut ini teman-teman bisa meng-copy 3 buah efek ini ke tulisan photoshop ini caranya tekan tombol alt pada keyboard arahkan pointer ke tulisan ini efek ini baru klik tahan geser ke tulisan atau layar photoshop kesini geser ke sini baru dilepas nah secara otomatis efek yang ada di tulisan belajar ini akan pindah ke tulisan photoshop ini jadi teman-teman tanpa harus membuat dari awal kembali nah kalau teman-teman ingin memindahkan efeknya saja tapi mengembalikan ke normal tulisannya misalkan tulisan photoshop ini saya ambil efeknya saja tapi photoshop kembali ke normal tulisannya itu cukup teman-teman klik disini tanpa menekan tombol alt misalkan saya pindahkan ke sini ke belajar photoshop ini disini layarnya ini klik disini tanpa menekan alt klik disini pindahkan ke sini ini kita hanya memindahkan efeknya saja tapi secara otomatis tulisan photoshopnya akan kembali normal nah efeknya pindah ke sini tulisannya kembali normal jadi itulah cara menyalin dan memindahkan layar style nah berikutnya cara cepat membesarkan dan mengecilkan lembar kerja ini sering saya gunakan kalau kita menseleksi objek misalkan disini cara cepat membesarkan objek itu tekan alt pada keyboard baru di scroll pada mouse scroll begini nah misalkan seperti itu teman-teman scroll begini seperti itu kalau kita ingin menggeser ke kanan dan ke kiri itu teman-teman shortcutnya adalah misalkan saya besarkan dulu berikutnya saya ingin geser ke kanan dan ke kiri itu tekan tombol control pada keyboard baru scroll ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri gitu ya itu misalkan kalau turun ke atas dan ke bawah itu tanpa menekan tombol apapun di keyboard tinggal scroll aja turun ke atas gitu ya oke berikutnya bagaimana cara memilih warna dan menerapkan warna misalkan saya ambil contoh ini saya ambil contoh dokumen ini misalkan saya ingin merubah warna ini warna backgroundnya dari putih saya ubah dengan warna lain pertama tentukan dulu warna foreground atau backgroundnya misalkan foreground ini saya ubah menjadi warna biru misalkan disini nah begini nah cara menumpahkannya kesini dengan menekan tombol alt baru tekan tombol del pada keyboard maka secara otomatis warnanya berubah menjadi warna biru sesuai dengan warna foreground disini kalau teman-teman ingin membalik misalkan warna ini kita balik itu tekan cukup menekan tombol x pada keyboard dia otomatis membalik ini warna foregroundnya jadi biru backgroundnya jadi putih jadi tekan x aja pada keyboard gitu ya kalau ingin mengembalikan ke posisi hitam putih menekan tombol d pada keyboard hitam putih kalau misalkan ingin merubah menjadi putih kembali disini shortcutnya adalah ctrl baru del pada keyboard background background ini ya untuk background ctrl baru del pada keyboard jadi putih kembali seperti itu berikutnya adalah yang ke delapan undo shortcut pada photoshop kalau kita mundur satu langkah photoshop dengan menekan tombol ctrl z pada keyboard maka prosesnya akan bolak balik aja teman-teman bolak balik bolak balik sedangkan yang kita inginkan adalah mundur terus beberapa langkah ini tuh shortcutnya biar mundur terus beberapa langkah itu shortcutnya teman-teman ctrl alt z dia mundur terus jadi mundur terus jadi ctrl alt z dia mundur terus teman-teman kalau kita ingin memajukan perintah shortcutnya ctrl shift baru z ini maju perintahnya atau kejadian yang telah kita lakukan nah berikutnya yang ke sembilan brush control brush adalah salah satu fitur yang sangat penting pada photoshop dengan menggunakan brush kita akan lebih mudah dan lebih cepat dalam membuat karya desain untuk mengaktifkan brush cukup menekan tombol B pada keyboard maka pointer kita ini berubah menjadi brush ini brush tool nah untuk membesarkan pointer brush ini teman-teman bisa menekan tombol kurung tutup dan kurung buka di samping huruf P pada keyboard kurung tutup itu membesarkan kurung buka itu mengecilkan jadi dimainkan saja bisa juga begini teman-teman cara membesarkan dan mengecilkannya menekan tombol control ALT dan klik kanan baru geser ke kanan dan ke kiri membesarkan mengecilkan nah gitu teman-teman cara dan mengecilkan begini misalkan baru disapukan begini ini brush yang kita buat kalau kita ingin mengatur tingkat harness maksudnya itu ngeblur pinggir brush caranya sama sebenarnya cuma menggeser bukan ke kanan dan ke kiri tekan control baru ALT pada keyboard baru klik kanan geser ke atas teman-teman perhatikan itu ada poin di harness nya itu berubah semakin kita geser ke atas dia ngeblur pinggirnya ngeblur kalau kita atur lagi klik kanan control ALT baru klik kanan geser ke bawah semakin besar harness nya hasilnya semakin tidak ngeblur pinggirnya kita atur lagi control ALT klik kanan geser ke bawah kita buat 100% misalkan kalau saya sapukan begini ini perhatikan pinggirnya tidak ngeblur seperti ini gitu ya nah oke berikutnya yang terakhir text control bermain pada text saya kesini saja misalnya saya punya contoh seperti ini teman-teman text nya saya ganti ke move tool yang pertama cara cepat membesarkan ukuran text misalkan ini kita ubah pointer kita menjadi horizontal tipe tool misalkan saya block begini tulisan belajar photoshop baru kita klik disini teman-teman seperti ini baru kita scroll untuk membesarkan mengecilkan itu cara cepatnya teman-teman tanpa harus menarik kanan kiri atas bawah seperti ini kecil ini besar oke seperti itu teman-teman berikutnya bagaimana cara merubah text menjadi text besar atau text kecil pertama di block juga text nya baru tekan control shift dan huruf K pada keyboard K jadi besar besar semua font nya kalau kita tekan K lagi jadi kecil huruf besar huruf kecil huruf besar huruf kecil jadi seperti itu teman-teman control shift baru tombol K pada keyboard itu cara cepatnya nah berikutnya masih pada text mengatur spasi antar baris ini saya block seperti ini block seperti ini baru tekan ALT baru anak panah ke bawah dan ke atas untuk mengatur spasi antar baris ALT anak panah ke atas memepetkan ke bawah lenggangkan ini mengatur spasi teman-teman seperti ini nah berikutnya bagaimana cara menyamakan jarak antar karakter misalkan begini teman-teman pada baris pertama itu kan belajar photoshop terus baris kedua di only read one channel ini kan jarak kan tidak sama nih disini agak kosong nah cara mengaturnya teman-teman di block bagian atas ini atau text yang pendeknya baru tekan ALT baru anak panah ke kanan dan ke kiri nah gini nah teman-teman tinggal atur ini memepetkan nah tapi kalau kita block semua ini mengatur per karakter juga sama nah merenggangkan per karakter nah gitu teman-teman paham ya oke nah berikutnya masih pada text lagi cara menggeser text pada baris yang sama misalkan begini saya ingin tulisan photoshop ini ke atas tapi tulisan belajar ini tetap di tempatnya misalkan saya block saja ini photoshopnya ini aja terus saya tekan tombol shift dengan ALT baru panah ke atas nah ini bisa memindahkan seperti ini tanpa mengganggu text di baris yang sama text lain di baris yang sama nah seperti ini jadi pilih atau di block dulu textnya yang ingin digeser posisinya kalau misalnya ingin direnggangkan per karakter tinggal panah ke kanan teman-teman nah gitu nah itulah shortcut-shortcut yang biasanya saya gunakan teman-teman untuk membantu saya dalam proses mendesain dengan cepat sebenarnya masih banyak shortcut-shortcut yang lain yang biasa kita gunakan juga misalkan seperti ini ctrl-n ctrl-o gitu ya ctrl-s gitu tapi yang ini kan teman-teman pasti sudah hafal semua ya nah semoga yang baru saya sampaikan ini atau shortcut yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman semua untuk proses desain lebih cepat kalau misalkan ada shortcut-shortcut lain yang lebih penting silahkan teman-teman dan ketik di kolom komen semoga tutorial singkat ini bermanfaat jangan lupa like and share-nya dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis sekali lagi gratis jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya